Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus itu mestinya bahasanya adalah memastikan Melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya Betul lah ini ijasahnya dipastikan asli Nah ini gak ada keluar kata itu dari UGM, makanya UGM kita gugat Untuk yang ketiga, ini jilid ketiga Kembali kepada konstruk hukum dalam proses pembuktian bahwa Jokowi confirm sampai detik ini Saya memastikan, bukan meyakini, memastikan Jokowi ijasahnya palsu Dan ternyata fakta persidangan ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip Tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijasa asli yang dihadirkan Semua rakyat ini kalau ditanya, apakah presiden beri jasa asli mereka juga tidak akan tahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Adinda Ahmad Khazinuddin yang dimuliakan Allah Sahabat saya Azam Khan juga yang dimuliakan Allah Dan Fikri Bareno, Ustadz insyaAllah yang dimuliakan Allah Untuk memberikan sudut pandang dari kaum ulama Saudara-saudara, substansinya adalah kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 Mulai dari pasal 1, ayat 1 Negara kita ini republik Everybody, siapapun yang belajar pasti sudah mengerti Reh itu kembali, publik itu kita semua masyarakat, rakyat Jadi republik itu betul-betul berkedolatannya itu ada pada rakyat Maka pasal 1, ayat 2 Negara kita berkedolatan rakyat Pasal 1, ayat 3-nya Negara Republik Indonesia berdasar kepada hukum Ini penting sekali di dalam berbangsa dan bernegara Memakai istilah republik Tapi kemarin kami mengalami Pengertian republik Rasanya komunis gitu loh Karena represif Autoriter Dan sepertinya tidak boleh ada oposisi Itu ciri-ciri komunis Jadi memahami komunis bukan cuma anti Tuhannya Tapi perilaku yang bertentangan dengan kepentingan publik Yang harusnya diurus Dan bahkan kita datang karena Ibu Puan Maharani telah menyatakan Atau bahasa lainnya Dalam pengertian hukum bisa dikatakan menantang Untuk yang mau memakjulkan Silahkan apa bukti-buktinya Silahkan apa urgensinya Nah oleh karena itu Di dalam kesempatan ini Saya ingin menekankan secara serius Bahwa kami datang kemarin itu Menjawab tantangan Atau lebih tepat himbawan Kalau disebut tantangan kan tidak elok juga Himbawan dari ketua DPR RI Untuk menerangkan bukti-bukti apa Yang pantas di dalam memakjulkan Presiden Joko Widodo Dan urgensinya apa gitu Nah dua hal ini yang ingin saya tekankan Bahwa di dalam pengertian Tentang alat-alat bukti Nanti Adinda Asinuddin bisa sedikit Lebih menekankan Atau bisa dilihatin dulu mungkin Poin-poin pentingnya Supaya momentumnya sistematis Bahwa kita ini Betul-betul memiliki alat bukti Sekaligus diterangkan silahkan Sedikit dulu nanti saya lagi menerangkannya Baik, terima kasih Pak Ya, supaya nanti momentumnya pas Ada tiga isu di dalam konstitusi Yang kami sampaikan aspirasinya kepada DPR Karena di dalam ketutaan pasal 7 A undang-undang asal 745 itu Pintu pemakjulan ada dua pintu utama Yang pertama Terbukti telah melakukan pelanggaran hukum Yang kedua Terbukti tidak lagi memenuhi syarat Dan untuk perbuatan yang melanggar hukum ada beberapa, ada korupsi, penghinatan kepada negara, kejahatan berat lainnya, termasuk melakukan perbuatan tercelah. Nah kualifikasi yang kami ajukan itu ada dua hal utama, yang pertama perbuatan tercelah, yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dan sebagai mana contoh di dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, calon presiden dan wakil presiden itu memiliki syarat diantaranya harus berkewarga negara Indonesia, berijasa minimal SMAs derajat, termasuk kemarin harusnya minimum 40 tahun, tapi karena sudah di uji MK yang 40 tahun dirubah. Nah dalam konteks ini perbuatan tercelahnya apa? Perbuatan tercelahnya ada dua kualifikasi, yang pertama adalah presiden tidak berijasa SMA, bukan sebentar, perbuatan tercelahnya adalah presiden melakukan tindakan cawe-cawe terhadap pemilu. Dibuktikan dengan apa? Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2023. Ada pertanyaan tentunya dari masyarakat, dari publik, sekedar rakyat Indonesia. Itu kan bukti untuk kasus Anwar Usman, itu kan bukti untuk kasus judicial review. Kenapa dibawa sebagai bukti pemakzulan terhadap presiden Joko Widodo? Alasannya demikian. Analogi sederhananya adalah demikian. Ketika kita sedang puasa Saum Sunnah Senin, datang saat azan maghrib, maka azan maghrib itu bisa menjadi bukti dua perkara sekaligus. Pertama, bukti masuknya maghrib untuk memulai sholat maghrib. Yang kedua, bukti masuknya maghrib sebagai tanda berbuka puasa. Sehingga apa? Maghrib itu bisa untuk dasar melakukan buka puasa, juga bisa dijadikan dasar untuk sholat maghrib. Dan putusan MK itu memang bisa dijadikan bukti Anwar Usman melakukan perbuatan tercelah, sekaligus bisa dijadikan bukti bahwa ada cawe-cawe presiden di sana. Karena tanpa putusan MK nomor 90 yang kemudian dilegitimasi dengan putusan Majelis Kehormatan MK nomor 02, Gibran nggak mungkin maju. Dan sejak awal presiden sudah menyatakan akan cawe-cawe, tidak akan netral. Dan dengan munculnya putusan 90, judicial review itu adalah bukti bahwa presiden cawe-cawe terbukti. Akhirnya anak presiden bisa lolos. Sehingga putusan itu kami bawa sebagai bukti. Ini nyata, cawe-cawe. Dan cawe-cawe itu dalam pandangan kami masuk kategori perbuatan yang tercelah. Seorang presiden harusnya menjadi presiden bagi segenap rakyat. Jadi presiden seluruh capres-cawe pres bukan presiden bagi pendukungnya, bukan presiden, hanya bagi pasangan 02, yakni Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Yang kedua, putusan ini juga kami jadikan bukti dalam konteks apa? Dalam konteks untuk membuktikan bahwa ada nepotisme di sana. Dan Bang Egi yang sebelumnya menambahkan ini memang penting, harus masuk nepotisme. Kenapa? Karena relasi putusan MK 690 tidak mungkin keluar kalau tidak dikeluarkan Anwar Usman. Anwar Usman punya relasi hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi melalui istrinya Idayati. Gibran punya relasi kepada Anwar Uman sebagai paman melalui bibiknya atau melalui bapaknya. Sehingga putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawe-cawe putusan 90, itu juga menjadi putusnya yang menunjukkan adanya nepotisme. Sementara nepotisme itu sendiri di dalam konteks pilpres tentu perbuatan tercelah. Nah yang ketiga, ini yang paling utama, yang sudah kita suarakan sejak di PN Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang, sampai Mahkamah Agung. Apa itu? Ya ini Presiden telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Kenapa? Karena Presiden terbukti melalui putusan pengadilan ijasahnya palsu. Kenapa ijasahnya palsu disimpulkan demikian? Karena aslinya tidak pernah ada. Apa argumentasi? Yang pertama, sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur didakwa dengan pasal berlapis. Kabar bohong, penodaan agama, ITE. Tetapi sampai pada tuntutan Gus Nur didakwa dengan, eh dituntut 10 tahun dengan kabar bohong. Pasal 14 ayat 1, Undang-Undang nomor 1 tahun 1926. Difonis berapa? 6 tahun. Kami mengajukan upaya banding. Oleh pengadilan Tinggi Semarang, dianulir putusan pengadilan Negeri Surabaya, eh negeri Surakarta. Tidak ada lagi pasal kabar bohong. Yang ada hanya delik menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku agama ras dan antar kolona, ITE. Pasal 28 ayat 2, contoh 45A ayat 2, Undang-Undang ITE. 19-2016 yang merupakan perubahan 11-2008 yang belum lama ini diubah lagi. Konklusinya apa? Konklusinya tidak ada kabar bohong, berarti kabar ijasa palsu yang diedarkan oleh saudara Bambang Terimuluyono. Itu benar. Dan buku yang ditulis oleh Bambang Terimuluyono, Jokowi Undercover yang menyatakan ijasa Jokowi itu palsu, berarti benar. Karena tidak dikualifikasi lagi menjadi kabar bohong. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi kedua, secara proses persidangan, bahkan ada saksi ahli agama dari Jaksa yang menyatakan siapa yang mendakwa harus membuktikan dan posisi Jaksa mendakwa menuduh Bambang Terimuluyono dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong, berupa ijasa palsu, maka Jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kabar benarnya. Kabar benarnya apa? Ijasa hasli. Maka Jaksa punya kewajiban untuk menghadirkan ijasa hasli dalam persidangan. Dan ternyata fakta persidangan, ini bukan omong-omong di luar, bukan gosip, tapi fakta persidangan membuktikan tidak ada ijasa asli yang dihadirkan. Konklusinya, berarti tidak ada ijasa aslinya. Nah, sampai situ, dan yang terakhir, putusan ini sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga sudah punya kekuatan inkrah. Karena itu, proses yang bisa untuk memberikan ruang kepada Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijasa, hanya dua proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang bergulir hari ini, proses politik di DPR. Dan karena itulah, kami ingin mempercepat dengan proses di DPR, agar juga ada kepentingan bagi Saudara Joko Widodo untuk membela diri dan segera menunjukkan ijasa aslinya. Begitu, Bang. Lanjut. Ini bundel-bundel hasil putusan pengadilan. Jadi, Saudara-saudara, konstruk hukumnya atau bangunan hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Dasar 45 itu termuat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi, kalau saya membagi, ada tiga. Satu, pelanggaran hukum, di dalam pelanggaran hukum itu ada lima poinnya. Satu, mengenai pengkhianatan terhadap negara. Kedua, tindak pidana. Tiga, korupsi. Dan ada yang tercelak ini. Nah, yang kelimanya itu tidak menuhi syarat. Tapi, saya bagi tiga, pelanggaran hukum tersendiri, perbuatan tercelaknya tersendiri. Supaya fokus gitu. Yang ketiganya, tidak memenuhi syarat. Nah, ini kategorinya administratif. Dalam konteks ini, tawaran gagasan saya, untuk menegur administratif, itu ada kelembagaan yang namanya ombudsman. Jadi, ombudsman, suatu saat kalau kita sepakat, nanti kita datangi, hanya untuk menegur DPR. Kenapa DPR, kita datang, kita sudah bikin syarat, kok nggak dilayani? Itu administratif. Lembaga layanan publik. Nah, ya itu untuk bidang administratifnya. Yang kedua, DPD. Nah, DPD, kita harapkan berperan. Dalam hal ini, di DPD, yang saya ketahui, ada lembaga aja, namanya BAP, Badan Akuntabilitas Publik. Jadi, kita perlu datangnya juga DPD, untuk supaya, bagaimana pertanggung jawaban publik, yang mereka urus itu, karena DPD punya kewenangan, ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dalam konteks ini, yang fungsional untuk itu, secara kelembagaan, adalah DPR. Tapi kita ke DPR kemarin, diabaikan, kurang lebih begitu. Surat nggak dijawab, kita datang langsung, malah dihadapi dengan kekerasan. Nah, untuk itu, DPD, sebagai Badan Akuntabilitas Publik, punya kewenangan, setidaknya, bisa berkoordinasi dengan DPR, karena satu kelembagaan, gedungnya juga sama, di Senayan, kok begini, cara menanganinya gitu. Jadi, kita berharap, nanti DPD, sudah kita surati, mudah-mudahan, ketua badan, akuntabilitas publiknya kan, Sudara Tamsil Lindrung, jadi tolong, direspon surat kami, secara cepat, jangan kayak DPR, ya, nanti kita juga, sisi lain, menegur lewat Ombudsman. Nah, poin pentingnya adalah, di dalam konteks perbuatan tercelah, itu, yang kita punya alat bukti, adalah ijazah, yang kita duga, kuat, tidak dimiliki oleh, Presiden Jokowi Dodo. Kalaupun ada, diduga, itu pasti palsu. Seperti yang di UGM, ada foto, yang ditertaran di situ, foto, bukan dirinya Jokowi, tapi diakui, itu Jokowi Dodo. Nah, ini kan, dirinya sendiri aja, ditipu gitu loh. Ya, dia telah menipu dirinya sendiri. Semua orang tahu. Nah, sisi lain UGM-nya, saya kritik secara intelektual, UGM itu kan, universitas yang bagus, the best lah ya. dan masuk kategori, yang harusnya, pendekatannya itu intelektual. Tetapi, ketika rektor menjelaskan, dalam satu kompresi persnya, itu, menyatakan, pihak UGM, meyakini, ijazah Jokowi asli. Kata meyakini, ini tidak lajim dalam dunia universitas. itu wilayah keimanan, wilayah pilihan-pilihan dalam, orang-orang yang mempercayai sesuatu, atau tidak mempercayai sesuatu. Yang tepat, pemahaman saya dalam dunia intelektual di kampus, itu mestinya bahasanya adalah, memastikan. Melalui apa? Penelitiannya, penelusurannya. Betul lah, ini ijazahnya, dipastikan asli. Nah, ini enggak ada, keluar kata itu dari UGM, makanya UGM kita gugat. Untuk yang ketiga, ini jilid ketiga. Jilid pertama tahun 2020, diputusnya 2021. Kemudian, masuk lagi, tahun 2022, kita gugat. Kemudian, ketika sedang menggugat, Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. kita cabut, karena nanti, dua fungsi jadi hilang. Saksi, dan alat-alat bukti. Nanti, kita pasti ditolak. Jadi, sebelum itu terjadi, supaya 0-0, sering, kita cabut dulu. Biarlah berproses yang pidana, karena dengan orang ditangkap, itu menjadi peristiwa pidana. Maka beban penduk pembuktian, ada pada Jaksa. Jaksa dapetinya lewat BAP, dari kepolisian. Nah, ketika di dalam ruang sidang, bisa dikomprom banyak bukti-bukti di Youtube, dan lain sebagainya itu, ketika saya, mempertanyakan kepada Jaksa, melalui majelis hakim, mana ijasa aslinya Jokowi. Karena seperti yang tadi diterangkan oleh, Adinda Ahmad itu kan, tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan, tidak ditampilkannya, ijasa aslinya Jokowi. Oleh kejaksaan. Karena Jaksa yang punya otoritas, menuntut orang, dan kemudian, memastikannya, kepada majelis hakim, untuk diputuskan. Nah, harusnya, dengan pendekatan pasal, 143 Kuhab, Jaksa di dalam membuat dakwaan, itu mesti lengkap, mesti cermat, mesti jelas. Itu, itu yang tidak dimiliki, dalam kapasitas sebagai Jaksa, mendakwa orang. Ini kan berarti, sewenang-wenang Jaksa ini. Nah, ingin saya buktikan, kesewenang-wenangannya, pada saat itu, maka saya panggil Jaksa, ke depan hadapan hakim, saya panggil saksi-saksi, yang ada juga, terutama waktu itu, kepala sekolah, dari SMP, atau SMA, yang, Jokowi merasa, sekolah dapat, dari situ, jasanya. Di depan hakim, disaksikan Jaksa, disaksikan, kami, para advokat, saya bertanya, kepada masyarakat, mana ijasa aslinya Jokowi, kepada Jaksa. Jaksa, tidak bisa menjelaskan, hanya menunjukkan, fotokopi, yang dilegalisir. Pada waktu itu, saya bertanya, lebih jauh, jika ada fotokopi, bahkan dilegalisir, tetapi tidak ada aslinya, ini suatu keanehan, tidak masuk akal, tidak mungkin, gitu loh. Nah, ini yang kita duga, kepastian palsunya, itu jelas di situ, gitu loh. Dan hakim, kalau menurut logika, yang sehat, logika sehat itu, menurut saya, didampingi dua hal penting. Satu, fakta-faktanya bagaimana, yang kedua, data. Jadi, data dan fakta, amat sangat membantu, logika kita ini, menjadi sehat, di dalam menilai sesuatu. Namanya, judgment. Itulah, hakim itu disebut, judge, itu, hakim, itu artinya, yang mempertimbangkan, dan memutuskan. Tapi, anehnya lagi, sudah tidak punya, ijasa asli, berarti, dakwaan jaksa, sebenarnya, gugur demi hukum, melalui pasal 143, kuhab, tetapi, hakim, tetap memutuskan, tuntutan yang 10 tahun, diputus 6 tahun, di PN. Nah, kita banding, ternyata, banding, sependapat dengan kita, dalam perspektif, tidak adanya, berita hoak, yang membuat gaduh, tidak ada. Karena, memang, tidak ditampilkan, ijasa aslinya. Kalau, ijasa aslinya ditampilkan, kita yang salah, malah tidak, klien kita yang salah. Dan, silakanlah dihukum, pantas. Bahkan, Bambang Tri, menantang, silakan, ditembak kepalanya. Nah, itu, itu, fakta-fakta, done by data. Karena, Bambang Tri, melalui penelitian, sehingga, dia bisa memastikan, gitu loh. Masa lawannya UGM, tiba-tiba, meyakini, gitu loh. Itu, tidak logik, secara ilmu, hukum. Oleh, karena itu, di dalam konteks, persidangan ini, patut diduga, hakim juga, jadi ketakutan, barangkali, karena menyangkut, tekanan dari, yang kita lawan ini, presiden, ya, presiden bisa mungkin, cuma telepon, mahkamah agung, dugaan saya begitu. Mahkamah agung, juga, punya mentalitas, yang tidak, setara, dengan presiden, padahal, kalau menurut, teori, trias politika, eksekutif presiden, legislatif DPR, yudikatif, itu mahkamah agung, dengan turunannya, peradilan itu. Itu, artinya setara mereka. Pembagian, kekuasaan namanya. Tetapi, faktanya, yang namanya, mahkamah agung, turunannya, pengadilan negeri, yang paling, terbawahnya itu, telah, terintervensi. Harusnya kan, bebas demi hukum. Harusnya bebas, orang, gak ada yang, dipals, apa, gak ada yang, gak bener kok, dari, mubahalahnya, ulama kita, Gus Nur itu, dengan Bambang Tri, perlu diketahui, Gus Nur itu, hanya kepo, gitu. ingin tahu, yang sangat mendalam, sehingga, menggerakkan dirinya, untuk, memanggil, Bambang Tri, apaku berani, men, dilaknat oleh, Tuhan, oleh Allah, kalau kau gak benar, berani, kata Bambang Tri. Kalau gitu, kita mubahalah, siap mubahalah, ditemak mati pun, siap katanya. Nah, terjadilah mubahalah, dan mubahalah itu, diatur, di dalam, surat Ali Imran, ayat 61. Ada di Ali Imran, Quran, membenarkan, peristiwa mubahalah. Nah, akan tetapi, kesaksian, dari, ahli agama, dari yang dibawa oleh, jaksa, itu, tidak memahami, substansi mubahalahnya. Dia hanya menyatakan, mubahalah itu, harus dua belah pihak. Kalau gak ada satu pihak, tidak terjadi mubahalah. Iya, saya sepakat untuk itu. Tapi, substansi mubahalah, yang dibaksud oleh, Gus Nur dan Bambang Tri, dia bermuam bahalah, diantara dia. Bukan menantang ke Jokowi-nya. Kan, tadi ingat dong, logika, kepo-nya dari Gus Nur, pengen tahu, dan pengen ada kepastian, lu bener apa gak nih, Bambang Tri? Gitu loh. Hablumin Allah. Hablumin Allah-nya itu. Dengan, Habluminan Asya, dengan Bambang Tri itu. Jadi, secara kesaratan, yang dimaksud mubahalah, juga gak ada yang dilanggar. Karena, dia mubahalah diantara mereka. Dua belah pihak itu. Dan, dan siap menanggung azab lagi. Jadi, yang punya berkepentingan di sini, Jokowi, tidak datang, bukan berarti, dia tidak kena azab. Karena, yang dipersalahkan, substansinya, ijazah, palsunya, dari Jokowi, dodo, gitu loh. Ini ilmu hukum. Dan, kita menampilkan, saksi-saksi yang kompetens, misalnya, Roki Gerung. Relatif, semua orang tahu, Roki Gerung. Ahli filsafat. Kita hadirkan, Profesor Aceng, Ahli Bahasa, dari UPI, Bandung. Kita hadirkan, Dr. Taufik, Ahli Pidana, dari UNS Solo. Jadi, oleh karena itu, proses pembuktian, dan kesaksian kita itu, sangat prosedural, memenuhi unsur, KUHAB, Kitab Undang-Undang Hukum, Acara Pidana, Sementara pihak sana, Jaksa, tidak memenuhi syarat. Tadi, Pasal 143, mendakwa orang, sembarangan aja. Harusnya, Hakim yang memeriksa, dan memutus, memutuskan bebas. Nah, tetapi, faktanya demikianlah. Inilah Indonesia, yang masih, subordinat, mentalitas budaknya itu, masih, kuat sekali, mentalitas, tentang, kemandiriannya, tidak terjaga, merasa gajiannya, merasa pendapatannya, yang memberikan, presiden gitu loh, sebagai pemerintah. Nah, ini, poin penting, yang mendasar, secara konstruk hukum, harusnya, yang tadi, sudah diterangkan, Adinda, Ahmad Kasinudin, itu kan, bahan, fakta-fakta, yang objektif, tidak, karena dikarang, atau berpihang, karena, sudah dilalui, lewat persidangan, sehingga, menjadi data-data. Nah, saudara-saudara, kategori hukum itu, ada di pasal 7A, itu menyebut, perbuatan tersebut, tercelak gitu loh, tercelaknya, everybody, sudah memahami, jangankan, kelas kita, profesor dokter, atau, sarjana hukum, kelas anak SMP, SMA, juga, sudah paham, kalau berbohong, itu, sangat tercelak, karena, sejak awal, kita diajarkan, oleh, dari mulai orang tua, kejujuran, nah, ini di sini, jelas, Jokowi, tiga nilai, sekaligus, yaitu, kejujuran, kebenaran, dan, keadilan, tidak diterapkan, sebagai, etika tertinggi, dari, peristiwa hukum, kalau, sudah satu situasi, tidak jujur, tidak benar, tidak adil, maka, dipastikan, pelanggaran hukum, terjadi, outputnya disebut, tercelak, nah, di sisi lain, yang tercelak itu, kaitannya dengan, misalnya, hilangnya rasa malu, di depan umum, melakukan perbuatan, asusila, misalnya, nah, itu tercelak juga, nah, tercelaknya Jokowi, secara hukum, masuk, kategori, administratif, dalam pengertian, ijasa, nah, ini menjadi syarat, yang kedua, dalam perspektif, hukum, pasal 7A, yaitu, syarat, sebagai, presiden, menurut, pasal 169, undang-undang nomor 7, tahun, 2017, tentang pemilu, itu syarat, yang dipastikan, harus punya ijasa, itu paling minimal, makanya, waktu itu, kami tidak gugat, yang, yang UGM, yang kita gugat, itu SD, SMP, SMA, yang sebagai syarat, disebut oleh undang-undang, jadi, persaratannya, disebut undang-undang, tidak dipenuhi, oleh Jokowi, dengan dibuktikan, ijazahnya palsu, maka, elemen, atau, unsur hukum, yang terdapat, di dalam pasal 7A, undang-undang dasar 45, terpenuhi, mari kita, aduh argumentasi, secara ini, hukum, jadi, jangan seperti, ada sahabat saya, Profesor Jim Lee, menuduh kita ini, apa, panik, takut kalah, capres, kita ini, tidak ada urusan, copras, capres, orang dari tahun 2020, ini copras, capres, apa, tahun 2020, mana, ada yang mau tahu, copras, capres, si pulan, si pulan, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak ada, jadi itu terbantahkan, kemudian, saudara Yusril, juga mengatakan, ini tidak konstitusional, memajulkan ini, tidak konstitusional, bagaimana orang, sudah diatur pasal 7A, jadi, cara pandangnya itu, saya tidak merendahkan mereka, tetapi, bagaimana sudut pandangnya, untuk mengatakan begitu, gitu, ya, oleh karena itu, dari fakta, yang ada seperti ini, seharusnya, DPR ini, yang bisa mengambil, keputusan politik, dan kemudian, ada MPR-nya juga, untuk bisa bersidang, apakah kategorinya, bisa sidang istimewa, itu soal lain, tapi, yang paling utama adalah, kami telah bawa, bukti-bukti, gitu loh, kami telah berupaya, membuktikannya, lewat peristiwa, peradilan, jadi, dijamin, unsur kejujurannya, kebenarannya, dan keadilannya, bukan statement-statement, di medsos, atau apa, enggak, penjelasan, yang punya nilai hukum, di pengadilan, bukan di luar pengadilan, itu namanya, otentik, uresinil, ya, jadi, tidak bermaksud, menggurui, atau mendiktir, kami hanya menjelaskan, harusnya, kalau dialog ini, atau penyampaian ini, didengar oleh, Puan Maharani, dan anggota DPR lainnya, harusnya tergerak, menggunakan, hak angketnya, hak interpelasinya, hak dengar pendapatnya, memanggil Presiden Jokowi, karena sejarah, ketatan negaraan Republik Indonesia, sepanjang yang saya tahu, tujuh kali ganti Presiden, dan ribuan anggota DPR berganti, sejak tahun 1955, sejak awalnya ada pemilu, belum pernah memanggil Presiden, untuk dimintai pertanggung jawabannya, belum pernah, ya, jadi, dalam perspektif itu, yang karena perbuatannya, kalau yang Habibie, pertanggung jawaban umum, sebagai Presiden, itu lain, ini yang saya maksud, pertanggung jawaban Presiden, karena ada perbuatan tercelak, belum pernah ada, belum ada, ini baru, kita mau buat sejarah ini, harusnya, tapi, mereka, barangkali, ya, ini, ini subjektif, tetapi, bisa diungkap sebagai satu, analisis, kalau ini terungkap, mereka memandang kita ini, yang unggul gitu loh, dalam satu kelompok komunitas, sosologisnya, mereka, kok DPR, nggak bisa lebih bagus dari kita, gitu loh, kan harusnya bisa dia, dia punya tenaga ahli, punya segala macam, kok DPR itu, punya anggaran, dia bisa nganggarkan kok, tapi nggak bisa ungkap ini, gitu, itu, kedengkian politik, menurut saya, yang tidak tepat, atau analisis yang kedua, bisa jadi, yang dianggap perseturuan Megawati dengan Jokowi, ini, ini drakor, drama Korea, atau drama kotor, ya, iya dong, pura-pura saja, karena dua indikasinya, baik Jokowi, maupun Mega, kalau Mega betul ribut dengan Jokowi, sebentar, sebentar, tinggal dia cabut, mandat petugas partainya dicabut, itu juga udah, kok lepas di Presiden, kenapa? Karena menurut Undang-Undang Dasar 45, berkait dengan Presiden, dicalonkan, atau diusulkan oleh partai, atau gabungan partai, itu konstruknya, nah yang mengajukan Jokowi siapa? PDIP, sebagai petugas partai, kan sebentar nggak usah repot-repot, nggak usah puan juga, nanya-nanya bukti, apa segala macam, kalau memang mereka ada, selek, ketersinggungan, satu sama lain, cabut surat mandatnya, oleh dia, tidak punya legitimasi, sebagai Presiden, tapi nggak dilakukan sama Mega, cuma, wapco-wapco, omon-omon, nah ini baru omon-omon, gitu loh, ya, di Medsos, di apa, omon-omon, jadi saya tantang Ibu Mega, sebagai negarawati, kalau laki kan negarawan, ya, bagaimana Anda, sebagai negarawati, sebagai Presiden keempat, sebagai Presiden keempat, eh, kelima apa, keempat, kelima, kelima SB, eh, SB ke-6, Soekarno, Soekarno, ke-5, ke-5, ke-6, karena, iya, jadi, Gus Dur yang ke-7, eh, siapa, Jokowi, Jokowi, iya, Gus Dur ke-4, bukan, Gus Dur ke-5, ya, ke-4, ke-5, Megawati, oleh gitu lah, masa gitu aja lu, maaf, setahun, oleh karena itu, dalam perspektif ini, buktikanlah, Anda sebagai negarawati, yang betul-betul, jangan bangsa tadi terkeso, nah, sisi lainnya, sisi lainnya, dari sudut pandang Jokowi-nya, Jokowi tidak pernah, menyatakan, bahwa, ucapannya dulu itu salah, apa ucapan yang salah, dukung, ganjar, kan sebelumnya, yang dukung, gadagidik kesana kemarin, Jokowi, Jokowi, belum pernah menyatakan, apa yang dulu, saya ucapkan, apa yang dulu, saya nyatakan, dukung rambut putih, salah, sekarang, saya benar-benar, dukung Prabowo, itu baru, artinya, masa kata, gue diterjemah cu, iya dong, bohong, ya, nah, maka, saya jadi kasihan, dengan Prabowo, bisa aja, jadi, jadi, aduh, ya Allah, kena PHP terus, 2014, PHP, ya, dari Megawati, yang dijanjikan di batu tulis, gak kejadian, ya, itu janji buat ke Prabowo, tetap, muncul lah Jokowi disitu, coba bayangkan, ya, kemudian, mungkin dijanjiin lagi, 2019, kalah lagi, ya, sekarang, mau maju lagi, punya harapan, nah, inilah, Prabowo menurut dugaan saya, kenapa mau, orang banyak tidak menilai, secara cermat, menurut saya, Prabowo mau, karena, ada gugatan ke makamah konstitusi, tentang umur, ada yang gugat, mengenai, batas, tertinggi dulu, batas atas, batas bawah, batas atas, batas atas, batas atas 70 tahun, batas bawahnya, 40 tahun, nah, inilah, cara Jokowi dengan, sangat cermat, menurut saya, jadi, banyak orang keliru, melihat Jokowi, pelongak-pelongak, ini, saya kira, cermat dia, ya, iya, cermat ini, bukan pandainya, liciknya, itu, kalau, 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 bisa, Pak Manusman, Pak Manusman, Pak Manusman, 70 tahun, Prabowo, lewat, gitu loh, Gibran yang malah boleh, nanti Gibran, misalnya, jadi wakilnya, Ganjar, misalnya, begitu, bisa, tapi, nggak mau, nah, ini contoh, jadi, tapi, mudah-mudahan, Prabowo kan, cerdas, general, mungkin ada pertimbangan lain, ya, karena, misalnya, dengan, menggandeng Gibran, dapat, perhatian penuh, dari Presiden, dapat, perhatian, cawek-caweknya, dari Presiden, sehingga, dia, pasti, pede, dimenangkan, nah, dan itu, yang sudah terjadi, ASN, segala macam, banyak, dikondisikan, ya, bahkan, di Taipei, kertasnya, sudah sampai, dan sudah dicoblos lagi, itu kan, bagaimana, pemilu di Indonesia, ini, bagaimana, coba, dua bulan, sebelum kejadian, sudah tahu, dicoblos, Astagfirullah, nah, ini terjadi, di Indonesia, terus, pimpinan-pimpinan, partai, semuanya, tidak bisa, argumentasi, yang cerdas, kok, ikutin aja, gitu loh, karena, dugaannya, para menteri itu, tersandra, itu, ya, misalnya, ketua, partai Golkar, tersandra, oleh minyak goreng, kan, ada yang ngomong, itu, ya, kemudian, Julhas, apa, tersandra, pernah kasih dulu, yang hutan, kayak apa, itu, orang banyak tahu, itu, ya, apalagi lah, semua punya tersandra, saya gak tahu, kok SB, kok jadi ABG juga, tuh, ABG itu, anak buah Gibran, ikut, ikut ke situ, semua, semua ya, apa, ini yang menjadi, klausulnya apa, saya tidak, belum paham, kalau itu, ya, juga, Megawati, mungkin gak berani keras, karena, dugaan, kasus BTS, itu, suaminya puan terlibat, tapi, gak diproses, kita lihat, dan lain sebagainya lah, ya, jadi, kemampuan memenis, untuk, membuat orang, tak berdaya, tak berkutik, itu, harus diacungkan jempol, Jokowi jagoan, gitu, mampu, mana coba ketua partai, yang berani melawan, ya, kecuali kita lah, yang betul-betul, menekankan, kejujuran, kebenaran, keadilan, jadi, saudara-saudara, tidak bermaksa sok tahu, tapi, semuanya itu, Anda punya otak, punya hati, apakah benar, yang saya sampaikan, kalau gak benar, ya, bantah aja, dengan podcast lagi, jangan terus dilaporin polisi, blok, gitu, kan ada cover bot, saya, apa yang harus disampaikan, dan saya tidak menuduh, siapa-siapa, ini analisis, namanya, dijamin pasal 28, huruf E, bebas berpendapat, lisan, maupun tulisan, nah, sekarang saya lisan, nah, jadi, kembali kepada konstruk hukum, dalam proses pembuktian, bahwa, Jokowi, confirm, sampai detik ini, saya memastikan, ya, bukan meyakini, memastikan, Jokowi, jasanya palsu, kecuali, Jokowi, tanggal 25, ini ada kesempatan, besok lusa, hari kemis, dalam pengertian, tanggal 25, Januari, jam 10, saya tunggu, di pengendalian negeri, Jakarta Pusat, bawa ijasahnya itu, yang asli, ya, dan beri surat kuasa, kalau Anda, tidak datang, kepada siapa, yang Anda kuasakan, titip ijasahnya, sama si Fulan itu, atau si Fulani, ya, tapi tidak cukup, untuk ijasa, harus kita korensik, iya dong, iya dong, itu, itu udah otomatis, jadi dalam pengertian hukum, kita confirm, memastikan, Jokowi, tidak punya ijasa, ataupun, kalau ada, ijasahnya palsu, ini confirm, secara ilmu hukum, bukan kata Igi Sujana, udah capek, pembuktian kita ini, dua tahun terakhir ini, kan, proses pembuktiannya, itu, ya, siapa yang mau bantah, boleh, masukin proses peradilan juga dong, ini kan kita, apa nih, gugat perdata, Anda punya hak, Anda gugat intervensi, boleh, mari kita bertarung, secara intelektual, di pengadilan, kalau nggak ada yang berani, gugat intervensi, ah, kau jangan omong kosong, besar depan kita, ya, ya, omong-omong aja itu, itu bukan omong-omong lagi, imin-imin, jadi sedara-sedara, dengan hormat, secara intelektual, ya, kita, tidak terlalu, tegang, perlu ada, sedikit, hal-hal yang sifatnya, menghibur kita sendiri, secara intelektual, tapi masih bisa dipertanggungjawabkan, nah, yang terakhir, dalam perspektif spiritual, kita meyakini, nah, ini boleh kalau ini meyakini, karena ada di Al-Quran, masuknya rukun iman, gitu, percaya, meyakini, akan Al-Quran, sebagai wahyu Allah, di dalam surat, Az-Zariyat, surat ke-51, ayatnya 10 dan 11, itu terkutuk, orang-orang yang berdusta, maka, orang itu, sesungguhnya bodoh, dan lalai, boleh lihat Al-Quran, saya meyakini betul ini, ini wahyu Allah, kok mampu menembus, dimensi psikologi yang, sudah ribuan tahun lalu, disampaikannya, atau diberitakannya, atau diwahyukannya, kok update sampai hari ini tuh, dan diduga, 100 tahun ke depan, itu pasti begini juga, apa yang gak terkutuk, apa yang gak tercela, bahasa sekarangnya bisa juga tercela, itu tadi salah satunya, ijazah palsu, dia dusta, dusta itu identik ke palsuan, jadi siapa yang berdusta disini, kita sudah tahu, dan itulah kebodohannya gitu loh, apa kebodohannya, dia gak menyangka ini bisa terbongkar, kan harusnya bisa memprediksi dong, dan dia bisa mengukur secara moral, kok berani, untuk memalsukan ijazah itu kan, luar biasa kebodohannya gitu loh, ada pelawak komar namanya, di penjara, dia udah tahu, jelas lah kebodohannya, anggota DPR juga waktu itu ya, kemudian ada yang dari Sumatera Utara, calon gubernur, di drop, karena ijazahnya palsu, nah mustinya, dengan proses pembuktian seperti ini, ini sebenarnya sudah pengadilan rakyat, inilah pengadilan rakyat tuh ya begini, formalnya ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi, itu formal, tapi substansinya ini pengadilan rakyat, bantah, bagi Jokowi, yang mau membelanya juga, buzzer-buzzernya, bantah dengan fakta-fakta, data-data, dan bukti-bukti, fair, kita berdemokrasi disini istilahnya, kita negara hukum tadi ya, pasal 1 ayat 3, nah oleh karena itu, dalam perspektif hukum, sudah dapat dipastikan, ini perbuatan tercelak, inti dari tercelak adalah dusta, orang yang dusta adalah bodoh, dan akhirnya lalai, nah ini kelalaian dia, gak merasa bisa terbongkar, apalagi jadi presiden, nah sisi lain, buat kita, rakyat, yang tidak mempersoalkan ini, itulah rakyat juga yang bodoh, rakyat yang lalai, rakyat yang dusta, terhadap eksistensinya, sebagai manusia, kita dusta, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, kita dusta, menyatakan tidak ada yang ditakuti selain Allah, lam yasha ilallah, faktanya kita takut kepada selain Allah, itu dusta juga kita, kita dusta la ilaha ilallah, nyatanya ada ilah-ilah lain, selain Allah, maka kita masuk kategori orang-orang bodoh, dan lalai, apa lalainya, gak sholat, gak puasa, dan lain sebagainya, banyak sekali orang Islam begitu, menurut penelitian, 75% orang Indonesia tidak sholat, 73% tidak bisa baca Quran, ini hasil penelitian dari Monas University, di Melbourne, Australia, nah untuk itulah, kesempatan ini, masih ada waktu, Presiden Joko Widodo, yang masih kami hormati, maka kami pakai pendekatan hukum, datanglah hari Kamis, besok lusa, buktikan ijasa Anda asli, jika enggak, Anda juga gentle dong, udahlah daripada susah, rakyat Indonesia gaduh terus, Anda mengundurkan diri, ah disinilah yang disebut urgensi, apa urgensinya, urgensinya tanggal 14 itu pemilu, jika Jokowi masih Presiden, dipastikan bela anaknya, enggak mungkin enggak bela anaknya, karena anaknya capres, cawapres, itu enggak mungkin dia enggak bela anaknya, dia udah janji kok, untuk cawe-cawe, bahkan udah berani, melawan opini publik tadi, dia tidak kepada Republik, negaranya bukan lagi Republik, dia sudah monarki, monarki, makanya disebut politik dinasti, jadi itulah, saya kira, mudah-mudahan, jangan ada salah paham, kalau pun ada, berarti pahamnya yang salah, tidak boleh salah paham, apalagi pahamnya salah, kita adalah, penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, tidak ada kepentingan apapun, kita disini, kecuali untuk, reda Allah, turun pada kita, untuk kita disayang oleh Allah, karena kita berani, kulil hak wala kanamuran, berani menyampaikan kebenaran, di hadapan, pemerintah, atau penguasa yang zalim, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam Wr. Wb, sebelum ke Bang Azam, saya ingin, merefresh sejenak, bahwa, sebelumnya kami, kita semua, kalau ditanya, apakah ijazah presiden asli, kita tidak akan bisa membenarkan, atau membantahnya, karena kita memang, tidak pernah melihat, wujud aslinya, dan kami dulu, waktu mendampingi, saudara Bambang Tri dan Gus Nur, berharap, kami bisa melihat langsung, ijazah asli itu, kenapa? karena bagi kami, eksistensi bangsa dan negara ini, lebih penting, ketimbang Gus Nur dan Bambang Tri, kalau Bambang Tri dan Gus Nur, di penjara, bukan hanya 6 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak ada masalah, asalkan ijazah aslinya, bisa kami lihat, bersama-sama. Terima kasih.